Makanan yang selalu begitu bangun, pasti ya Bapak Ibu sekalian ngeteh gitu ya, kalau orang Jawa bilang minum teh, ngeteh ya, atau minum kopi. Berapa konsumsi gula? Ya mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada lagi yang ngeteh dan ngopi pakai gula ya. Karena kalau kita di sloagannya, yang ngopi pakai gula itu bukan meminum kopi sejati. Yang ngopi pakai gula itu, mohon maaf ya, bukan ngatain orang kampung yang lebih rendah ya, kampungan gitu loh. Kalau orang sekarang yang modern justru ngopi tanpa gula gitu ya. Karena apa? Berapapun mahalnya harga kopi yang Bapak beli, begitu Bapak tambahkan gula, hilang rasa kopinya itu. Mau kopi luwa yang harganya mahal, tapi memang enak sih, saya meminum kopi ya. Kopi luwak yang harganya mahal itu memang enak, tapi begitu ditambahin gula, hilang rasa kopinya. Yang ada rasa gulanya. Jadi kalau Bapak Ibu minum kopi pakai gula, itu bukan peminum kopi yang sejati gitu ya. Ataupun minum teh, coba Bapak Ibu sekalian lihat, di beberapa negara jarang sekali ada yang menggunakan teh dengan gula. Karena justru tehnya itu yang kita inginkan. Teh kamomel, teh jasmin, ataupun teh apapun juga ya, akan hilang rasanya begitu ditambah gula. Kita tidak bisa mengidentifikasi lagi rasa enaknya dari teh gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan keamanan pangan ini baik aman dari penggunaan bahan berbahaya tambahan pada makanan, maupun juga aman dari konsumsi garam gula lemak yang melebihi ketentuan yang berakibat membahayakan kesehatan. Hanya dengan melalui edukasi kepada masyarakat, kita dapat melaksanakan hal ini dan kita dapat merubah habit. Kita dapat mewujudkan masyarakat Indonesia, SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing, SDM Indonesia yang sehat. Bukan nanti kita bergeser ke aging population yang kualitas hidupnya tidak baik karena sakit-sakitan, karena penyakit-penyakit degeneratif yang banyak sekali menyerang masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.